Intro Shalom selamat pagi Bapak dan Ibu Semua yang dikasih Tuhan Selamat pagi dan shalom Selamat datang di Intimacy Worship Mari pada pagi hari ini sebelum kita mengawali hari kita Saya mau mengajak kita untuk sama-sama menyembah Tuhan Kita mau memuji dia, mau meninggikan namanya Namun sebelum itu saya mengajak kita untuk berdoa Tidak ada hentinya Tuhan kami mengucap syukur Untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami Terima kasih Tuhan untuk anugerahmu Untuk setiap berkat yang Tuhan beri dalam hidup kami Biarlah Tuhan roh kudusmu senantiasa terus bekerja Tuhan atas hidup kami Dimanapun kami berada dan apapun yang kami alami Tuhan Karena kami terus bersuka cita dan kami terus Memuji Engkau ya Tuhan Kami rindu Tuhan biarlah hadirat Tuhan Itu memenuhi setiap kami ya Tuhan Terima kasih Bapak kami mau menyembahmu Kami mau meninggikan namamu Tuhan Karena hanya Engkau Tuhan Allah di hidup kami Terima kasih Bapak kami serahkan Tuhan Hidup kami ke dalam tanganmu Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kamu sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Rol kudus hadir disini Pribadi yang menawan dan suci Aku rindu mendekat Mengerti hatimu Berjalan dalam kehendakmu Terima kasih Bapak kami Berutih Berkerjalah Biara kudus Bertatta lah Lebih lagi Purnapanmu Salahku Salahku Sama yang kubut Perut Kau terutama di hidupmu Bekerjalah Yara kudus Bertahkalah Lebih lagi Urapanku Lawatanku Para yang kuperlu Kau terutama di hidupmu Sayang kami Kau terutama di hidupu Kau terutama di hidupu Kau terutama di hidupu ku rindu mendekat mengembih hatimu berjalan dalam kehendakmu roh kudus manis dan lembut penolong yang sejati dan suci ku rindu mendekat mengembih hatimu berjalan dalam ku waslamu berjalan biara kudus bertakala lebih lagi urapanku lawanku karena yang ku perlu kau terutama di hidupmu berjalan biara kudus bertakala lebih lagi urapanku kawan-kawan ku kau yang ku perlu kau terutama di hidup Bekerjalah biara kuduh, ketatalah lebih lagi Urapanku, lawanku, kawal yang ku perlu, tak perlu sama di hidupmu Bekerjalah biara kuduh, ketatalah lebih lagi Urapanku, lawanku, kawal yang ku perlu, tak perlu sama di hidupmu Kami bapak, benar Tuhan, kawal yang ku perlu, tak perlu sama di hidupmu Bekerjalah biara kuduh, bertatalah lebih lagi Urapanku, lawanku, kawal yang ku perlu, tak perlu sama di hidupmu Lebih lagi katakan, berkerjalah biara kuduh, ketatalah lebih lagi Urapanku, kawal yang ku perlu, tak perlu sama di hidupmu Kau perlu sama di hidupmu Kau perlu sama di hidupmu Hanya kau yang ku perlu, Tuhan Mari sembah dia, mari akan setiap pujian kita di hadapan Tuhan Sebab dia hadir, tengah-tengah kita, dia hadir, dia hadir Kau perlu sama di hidupmu Kau perlu sama di hidupmu Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Tuhan Terima kasih Sampai Terima kasih Tuhan, betul jalan, atas hidupku, sama hidupku Tuhan, mulialah, mulialah nama-Mu, ku sanju kau Tuhan, Tidak ada yang sepertimu, membeli-beli bagi kau ajakku, biar bakal memenuhi kami, semakin penuhi kami, Tuhan, terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, hadiratmu yang ku rindukan, terima kasih Tuhan, kau wala di hidupku, Terima kasih Tuhan, kau menolong di dalam kesusakan, di dalam kesusakan, Terima kasih Tuhan, selamat menolong di dalam kesusakan, di dalam kesusakan, Terima kasih Tuhan, selamat menolong 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 di dalam kesusakan, Terima kasih Tuhan Yang kami mau Tuhan biarlah kehidupan kami Boleh terus ada di dalam hadiratmu Tuhan Dan hadiratmu boleh memenuhi setiap kami Tuhan Terima kasih Tuhan Hadiratmu memenuhiku Hadirat kudusmu penuhi baikmu Dan ku tersyukur menyambamu Yang ku nampak hanya kemuliaanmu Hadiratmu memenuhiku Hadirat kudusmu penuhi baikmu Dan ku tersyukur menyambamu Yang ku nampak hanya kemuliaanmu Hadiratmu memenuhiku Hadirat kudusmu penuhi baikmu Dan ku tersyukur menyambamu Yang ku nampak hanya kemuliaanmu Dan ku tersyukur menyambamu 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 Yang ku tersyukur menyambamu Yang ku tersyukur menyambamu Kemudian Yesus berangkat dari situ Dan tiba di tempat asalnya Sedang murid-muridnya mengikuti dia Pada hari sabat Ia mulai mengajar di rumah ibadat Dan jemaat yang besar takjub Ketika mendengar dia Dan mereka berkata Dari mana diperolehnya semuanya itu Hikmat apapulaka yang diberikan kepadanya Dan mujizat-mujizat yang demikian Bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya Bukankah ia ini tukang kayu Anak Maria Saudara Yaakobus Yoses Judas dan Simon Dan bukankah saudara-saudaranya Yang perempuan ada bersama kita Lalu mereka kecewa Dan menolak dia Maka Yesus berkata kepada mereka Seorang nabi dihormati di mana-mana Kecuali di tempat asalnya sendiri Di antara kaum keluarganya Dan di rumahnya Ia tidak dapat mengadakan Satu mujizat pun di sana Kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit Dengan meletakkan tangannya atas mereka Ia merasa heran Atas ketidakpercayaan mereka Lalu Yesus berjalan keliling Dari desa ke desa Sambil mengajar Ia memanggil kedua belas murid itu Dan mengutus mereka berdua-dua Ia memberi mereka kuasa Atas roh-roh jahat Dan berpesan kepada mereka Supaya jangan membawa apa-apa Dalam perjalanan mereka Kecuali tongkat Roti pun jangan Bekal pun jangan Uang dalam ikat pinggang pun jangan Boleh memakai alas kaki Tetapi jangan memakai dua baju Katanya selanjutnya kepada mereka Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima Dalam suatu rumah Tinggallah di situ Sampai kamu berangkat dari tempat itu Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu Dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu Keluarlah dari situ Dan kebaskanlah debu yang di kakimu Sebagai peringatan bagi mereka Lalu pergilah mereka memberitakan Bahwa orang harus bertobat Dan mereka mengusir banyak setan Dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak Dan menyembuhkan mereka Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus Sebab namanya sudah terkenal Dan orang mengatakan Yohanes pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia Yang lain mengatakan Dia itu Elia Yang lain lagi mengatakan Dia itu seorang nabi Sama seperti nabi-nabi yang dahulu Waktu Herodes mendengar hal itu Ia berkata Bukan Dia itu Yohanes yang sudah ku penggal kepalanya Dan yang bangkit lagi Sebab memang Herodes lah yang menyuruh orang menangkap Yohanes Dan membelenggunya di penjara Berhubung dengan peristiwa Herodias Istri Filipus saudaranya Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri Karena Yohanes pernah menegur Herodes Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu Karena itu Herodes menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia Tetapi tidak dapat Sebab Herodes segan akan Yohanes Karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci Jadi ia melindunginya Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes Hatinya selalu terombang ambing Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan Untuk pembesar-pembesarnya Perwira-perwiranya Dan orang-orang terkemuka di Galilea Pada waktu itu Anak perempuan Herodias tampil lalu menari Dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya Raja berkata kepada gadis itu Minta daripadaku apa saja yang kau ingin Maka akan kuberikan kepadamu Lalu bersumpah kepadanya Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu Sekalipun setengah dari kerajaanku Anak itu pergi Dan menanyakan ibunya Apa yang harus kuminta? Jawabnya Kepala Yohanas Pembaptis Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta Aku mau Supaya sekarang juga kau berikan kepadaku Kepala Yohanas Pembaptis di sebuah talam Lalu sangat sedihlah hati raja Tetapi karena sumpahnya Dan karena tamu-tamunya Ia tidak mau menolaknya Raja segera menyuruh seorang pengawal Dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanas Orang itu pergi Dan memenggal kepala Yohanas di penjara Ia membawa kepala itu di sebuah talam Dan memberikannya kepada gadis itu Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya Ketika murid-murid Yohanas mendengar hal itu Mereka datang dan mengambil mayatnya Lalu membaringkannya dalam kuburan Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus Dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan Lalu ia berkata kepada mereka Marilah ke tempat yang sunyi Supaya kita sendirian Dan beristirahatlah seketika Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi Sehingga makan pun mereka tidak sempat Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi Tetapi pada waktu mereka bertolak Banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka Dengan mengambil jalan darat Segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu Sehingga mendahului mereka Ketika Yesus mendarat Ia melihat sejumlah besar orang banyak Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka Pada waktu hari sudah mulai malam Datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata Tempat ini sunyi Dan hari sudah mulai malam Suruhlah mereka pergi Supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini Tetapi jawabnya Kamu harus memberi mereka makan Kata mereka kepadanya Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan Tetapi ia berkata kepada mereka Berapa banyak roti yang ada padamu Cobalah periksa Sesudah memeriksanya Mereka berkata Lima roti dan dua ikan Lalu ia menyuruh orang-orang itu Supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok Ada yang seratus Ada yang lima puluh orang Dan setelah ia mengambil lima roti dan dua ikan itu Ia menengadah ke langit Dan mengucap berkat Lalu memecah-mecahkan roti itu Dan memberikannya kepada murid-muridnya Supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu Begitu juga kedua ikan itu Dibagi-bagikannya kepada semua mereka Dan mereka semuanya makan sampai kenyang Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti Dua belas bakul penuh Selain daripada sisa-sisa ikan Yang ikut makan roti itu Ada lima ribu orang laki-laki Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya Naik ke perahu Dan berangkat lebih dulu keseberang Ke Bethsaida Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang Setelah ia berpisah dari mereka Ia pergi ke bukit untuk berdoa Ketika hari sudah malam Perahu itu sudah di tengah danau Sedang Yesus tinggal sendirian di darat Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung Karena angin sakal Maka kira-kira jam tiga malam Ia datang kepada mereka Berjalan di atas air Dan ia hendak melewati mereka Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air Mereka mengira bahwa ia adalah hantu Lalu mereka berteriak-teriak Sebab mereka semua melihat dia Dan mereka pun sangat terkejut Tetapi segera ia berkata kepada mereka Tenanglah Aku ini Jangan takut Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka Dan angin pun redalah Mereka sangat tercengang dan bingung Sebab sesudah peristiwa roti itu Mereka belum juga mengerti Dan hati mereka Setibanya di seberang Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret Dan berlabuh di situ Ketika mereka keluar dari perahu Orang segera mengenal Yesus Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu Dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus Dimana saja kabarnya ia berada Kemanapun ia pergi Ke desa-desa Ke kota-kota Atau ke kampung-kampung Orang meletakkan orang-orang sakit di pasar Dan memohon kepadanya Supaya mereka diperkenankan Hanya menjamah jumbay-jubahnya saja Dan semua orang yang menjamahnya Menjadi sembuh Tuhan Yesus terima kasih untuk pagi hari ini Terima kasih untuk berkat yang boleh kami terima Dari malam sampai dengan pada pagi hari ini Tuhan kami mau berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan Dimanapun mereka berada Kiranya Engkau memberkati pelayanan mereka Jadikan mereka berkat dimanapun mereka ditempatkan Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Kami berdoa untuk setiap kesejahteraan Dan apapun yang menjadi masalah di bangsa dan negara ini Kami percaya bahwa Engkau turut campur tangan Dalam setiap masalah yang ada di bangsa ini Berkati setiap pemimpin yang ada Kami percaya Bahwa mereka adalah orang-orang yang Tuhan pilih Kami juga berdoa untuk setiap Anak-anakmu yang sedang mengalami sakit penyakit Kami berdoa kiranya Engkau Tuhan Memberikan kesembuhan yang luar biasa Biarlah mereka boleh menjadi kesaksian Dalam kehidupan mereka Bahwa Engkau turut bekerja dalam setiap hidup mereka Terima kasih Tuhan Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya